Kalau tadi, kita ke Jalan Jakarta itu asrama kaltim, tapi yang cowok ya. Kali ini saya di jalan, jalan apa nih, Gah? Jalan Bondowoso. Jalan Bondowoso. Ini juga asramanya mahasiswa kaltim. Cuma yang cewek ya, yang mahasiswi. Ini saya ambil mbak. Mbak, siapa mbak? Mbak Kiki. Mbak Kiki, ini panggungnya di sini. Kita langsung lihat, kita langsung masuk. Oke, boleh. Kita langsung lihat seperti apa darunnya. Asrama Semayang. Ini langsung dihidupi asramanya. Ini foto angkatan. Jadi, setiap angkatan itu punya foto. Ini foto-fotonya dari zaman dulu, tapi gak zaman dulu banget. Dua ribuan lah. Oke, begini. Ini foto-foto kegiatannya mereka. Ini ada ruang tangan. Jadi, kalian boleh difasilitasin. Fasilitas yang dibawa sendiri apa yang disediain Pemda? Jadi, Pemprov yang menyediain. Jadi, kita kayak mungkin berapa tahun, 10 tahun sekali mungkin ya. Dapat kayak pengadaan gitu dari Pemprov. Pakannya ditanggung mereka atau gimana? Oh, enggak. Atau biaya ini? Enggak. Kalau makan yang ditanggung itu kayak listrik, air, telepon, gitu-gitu yang umum-umum aja. Tapi kalau listrik, air, dan lain-lain, ini udah ngirit banget nih untuk ukutan mahasiswa nih. Iya, disini nih. Terus ngirit banget kalau kamu tinggal di sini. Terus langsung, Mbak Gigi, kayak apa dalamnya juga? Ah, ini lagi berantakan ya? Enggak masalah lah. Ini sih kalau kamarnya ya. Kamarnya ikutannya kayak apa? Kita lihat. Ini. Ini banyak mabah ya. Jadi, banyak anak-anak yang baru masuk. Jadi, koper-koper nih masih ada. Jadi, kita ya masih ketulungan gini deh. Terus, penghuni-nya sendiri ada berapa, Mbak Gigi? Mau, Mbak, langsung kita sampai di jalan. Pemuni-nya tuh, kalau yang lamanya tuh masih enam. Jadi, kita setiap tiga bulan tuh, anak baru tuh harus di uji dulu tiga bulan. Oh, yang percobaan yang kayak ini ya, sama cowok juga. Iya, jadi ini tuh, kan kita punya sepuluh anak mabah nih. Nah, ini belum selama tiga bulan, jadi mereka belum tetap di sini. Ini dapurnya nih? Iya, ini dapurnya. Ini lengkap sama dapurnya, sama segala fasilitas dapurnya juga. Iya, ini dapurnya. Itu juga kamar sih, di belakang. Iya, ini deh, jemurnya ada. Jemurnya ada jauh-jauh sih, di belakang. Kamarnya ada berapa, Mbak Gigi? Kamarnya di sini ada enam. Ada enam? Iya, ini dua. Satu kamar berarti berapa yang? Kalau biasanya sih, kita dua orang. Kalau lagi banyak, terus tiga orang, bisa. Hmm, gitu. Terus, ini kan biar nanti bermanfaat sama mabah-mabah yang dikalki ini. Mbak Kiki ada, apa ya, saran atau wejangan buat mereka yang mau kuliah di Malang. Biar narik, mereka kuliah di Malang juga. Adek-adek yang mau kuliah di Malang, coba aja dulu, khususnya nih ya, buat anak Kalimantan Timur, coba aja dulu untuk tinggal di asrama ini. Karena asrama ini disediakan untuk Pemprov untuk kita, gitu. Jadi, dari Pemprov untuk kita. Jadi, ini pasti berguna banget deh sama kamu ada di Malang. Iya, gitu deh. Ini, saya baru kali ini dapat narasumber yang enak banget ya. Malam menikmati banget nih, ngobrol di kameranya. Tapi, masih banyak, Mbak Gigi. Oh iya, sama sekali. Tetap ikuti saya sama Aga. Datang ke asrama-srama luar daerah lagi yang ada di kota Malang. Masih banyak dari Malang, Syafaris, dan Aga. Assalamualaikum. Terima kasih.